Jilajap terkini, Pemuda Pancasila Kabupaten Jilacap, Mutik 2022, dirikan POSKO Bantu Pemerintah Atur Lalu Lintas dan bagikan takjim untuk para pemutik dan masyarakat eklusif program Jega Indonesia. Pemuda Pancasila Kabupaten Jilacap terus melakukan kegiatan yang positif. Terbaru, Jelang Lebaran Idol Fitri 1443 Hidriah, seluruh pimpinan kejamatan lakukan program pembagian takjil dan mendirikan POSKO Mudik untuk membantu mengatur lalu lintas dan jalannya Arus Mudik tahun 2022. Menurut Ketua MPJ Pemuda Pancasila Kabupaten Jilacap, Bos Edy Santoso mengatakan ini adalah bagian daripada program Pemuda Pancasila Kabupaten Jilacap Untuk ikut mengamankan memperlancar lalu lintas Mudik tahun 2022, Pemuda Pancasila mengadakan atau mendirikan POSKO Mudik 2022. Pembagian takjil terus dilakukan untuk membantu masyarakat dan menghidupkan bulan suci romantan eklusif jurnal media Pancasila Abadi. Pembagian takjil terus dilakukan untuk membantu masyarakat dan menghidupkan bulan suci romantan eklus jurnal media Pancasila Kabupaten Jilacap, Bos Edy Santoso mengatakan, Bisa hilang dua ketila Pancasila abadi Itu dekat kami Hidup menangimati Pancasila abadi Pancasila abadi Itu dekat kami Saat dihubungi secara terpisah Sekretaris MPJ Pemuda Pancasila Kabupaten Cilatap Julian Adi Mengatakan Pembagian taksil Serentak di seluruh Peacay atau pimpinan kecamatan Dan ranting sekabupaten Cilatap Peribuan taksil Dan Posko Pembatuan Kutik tahun 2022 Adalah wujud implementasi Pancasila Dan Pemuda Pancasila Selalu terdepan dalam Mengamalkan dan mengamankan Pancasila abadi Pancasila abadi Kita-kita bersama Setiap pada semua pemuda Sekali naikah ketua Surut kita bermakna Itu seorang yang berjuang Desa nilang tua ketila Terima kasih. 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 Terima kasih.